Gubernur Jambi Farori Umar mengatakan penerapan new normal harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dalam tatanan new normal, masyarakat diminta untuk hidup perdampingan dengan COVID-19. Untuk itu banyak hal yang harus dipersiapkan agar new normal tidak menjadi bumerang dan memicu semakin tingginya angka terjangkit wabah COVID-19. Hal tersebut disampaikan Gubernur Farori Umar saat meninjau persiapan new normal di SMK Negeri 2, Kota Jambi. Gubernur meninjau tempat cuci tangan, ruang kelas, ruang teaching factory, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Gubernur juga memberikan arahan kepada para guru untuk meningkatkan kesiapan sekolah dalam menghadapi new normal. Sekolah merupakan tempat anak-anak menghabiskan waktu paling banyak. Jika tidak didukung dengan fasilitas yang menunjang kenyamanan, maka akan menimbulkan berkembangnya klaster-klaster baru di Provinsi Jambi. Sekolah harus mempersiapkan langkah-langkah sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi oleh karena itu, kita bisa atau saya melihat, apa namanya itu, sudah ada alat penghukum tubuh. Sempat cuci tangan dan ruang unit kesehatan sekolah. Jadi untuk kita sebagai untuk ruang belajar siswa juga diatur jarak sesuai protokol kesehatan siswa dan guru wajib pakai pasker. Meski rencananya sekolah akan dibuka kembali, namun kegiatan yang diperbolehkan hanya belajar mengajar di dalam kelas. Sedangkan untuk aktivitas lain seperti ekstra kurikuler, olahraga, dan kantin belum boleh dibuka. Abdul Mananteveri Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!